Setelah melalui berbagai pengobatan Robiansyah, penerima bantuan Seci di wilayah Palembang kini berangsur membaik. Relawan Seci terus mendampingi keluarga dalam perkembangan kesehatan Robiansyah. Pendampingan ini dilakukan tidak hanya untuk memantau kesehatan, tetapi juga memberikan dukungan moral bagi pihak keluarga untuk terus berjuang demi kesembuhan Robiansyah. Akhir tahun 2018 menjadi tahun yang berat bagi Robiansyah. Kala itu, ia yang sedang bekerja menjadi juru parkir, mendapat penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang diduga akibat selisih parkir. Seluruh tubuh Robi mengalami luka bakar dan ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Robi berencana melanjutkan pengobatan dengan menggunakan biaya jam kesmas. Namun masa berlaku jam kesmas yang dimilikinya hanya tersisa beberapa bulan saja. Terpaksa, Robi pun tidak lagi melanjutkan pengobatan karena keterbatasan biaya, sedangkan kondisi luka bakar Robi semakin memburuk. Februari 2019, salah seorang kerabat Robi menyarankannya untuk mengajukan bantuan kepada Yayasan Buda Seci. Dan bersyukur, pengajuan bantuan tersebut disetujui dan ditindak lanjuti oleh para relawan Seci di Palembang. Awal kita ke sini juga kondisi si Robinya memang sudah sangat parah, luka bakar karena disiram cuka parah. Jadi akhirnya kita bernisiatif menangani masalah ini, terus kita bawa ke rumah sakit sesuai SOP dari Yayasan Buda Seci. Relawan Seci kemudian melakukan survei ke kediaman Robi. Melihat langsung kondisi Robi saat itu, Relawan Seci bergegas membantu Robi untuk mendapatkan pengobatan rumah sakit dan mendapat tindakan operasi. Sedihnya saat kita diusir dari rumah sakit, disuruh pulang karena keterbatasan biaya. Ya, suka duka itu dijalani lah di rumah sakit. Tapi saat pertolongan Buda Seci datang, tanpa sedikit pun kita keluar biaya. Mulai dari obat, impus segala, tempat kamar dibayar tunai, kita serasa selalu didahulukan. Bersyukurnya di situ. Berkat pertolongan dari Seci. Ya, saya bersyukur sampai sekarang Robi bisa sehat berkat pertolongan dari Buda Seci. Mulai dari pendampingan bagi keluarga Robi di rumah sakit, biaya pengobatan hingga tindakan operasi, Relawan Seci tidak pernah lepas, memberikan perhatian dan menyalurkan bantuan untuk kesembuhan Robi. Pendampingan Relawan Seci dilakukan selama 10 bulan. Kini, kondisi Robi pun semakin membaik. Ia sudah bisa beraktifitas sendiri meski masih terbatas. Dian, adik Robi pun menyempatkan waktu untuk turut menjaga dan mendampingi Robi dalam masa penyembuhannya. Pendampingan Relawan Seci terus berlanjut hingga kini. Untuk saat ini sih, enggak ada lagi perawatan. Tapi, sampai sekarang ya Alhamdulillah, pihak dari Relawan Buda Seci masih suka berkunjung datang buat nengokin Robi. Kemarin terakhir puasa ada datang bawain Robi makanan, kayak gitu. Ya bersyukurlah, masih ada kunjungan. Ya perasaan lega, ya seneng, seneng, lega. Udah, maksudnya, udah enggak terlalu terbebanin lagi dengan keadaan dia dari yang dulu sampai sekarang. Kita cuma merawat dia, ya cuma kasih makan. Dia sendiri juga bisa sendiri dari mandi. Dari awal kita ngurus dia, dari dia BAB, dia pipis, dia makan, dia apa. Kita ya nganuin, tapi sekarang Alhamdulillah dia udah bisa sendiri. Udah merasa legah di hati. Udah enggak ada beban lagi, kayak gitu. Cinta kasih mampu mengikis penderitaan. Inilah yang menjadi tekat seci dalam membantu meringankan beban sesama. Dengan perhatian dan pendampingan yang diberikan, diharapkan dapat menjadi semangat bagi Robi untuk kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Alhamdulillah lah, mereka berbeda seci. Aku bisa jalan, aku sehat. Ini tidak ngerepot, tidak ngerepot ini ya sama adik aku kan. Kalau aku sembuh, aku bisa melihat. Aku ingin menjadi relawan, relawan seci.